Tapi negara nggak hadir ketika buruh dikontrak seumur hidup, ketika buruh dijual tenaganya oleh agen seumur hidup, ketika upah menjadi murah, negara nggak hadir. Negara nggak hadir ketika upah buruh perempuan yang ingin cuti hat dan melahirkan dipotong. Negara tidak hadir ketika eksploitasi jam kerja. Saya ambil contoh, kalau yang lama jam kerja itu 5 hari kerja, 8 jam sehari. Total 40 jam seminggu. Kalau dia pakai 6 hari kerja, 7 jam sehari, yang hari Sabtunya 4 jam atau 5 jam, total 40 jam seminggu. Tetap ada hari libur, Sabtu minggu. Hari ini kalau kita pakai omnibus law yang sudah diketok, dia hanya mengatakan maksimal 8 jam kerja sehari. Seminggu 40 jam kerja seminggu. Saya kalau pengusaha gampang. Bikin aja, sehari Senin sampai Sabtu 6 hari kan, seharinya 6 jam. 6 jam kali 6 hari 36 jam. Hari minggu saya suruh masuk, nggak usah bayar lembur, 4 jam. Total 40 jam, nggak salah. Tapi tidak ada istirahat. Bagi pekerja perempuan, alat reproduksinya itu akan hancur. Yang pertama, kebetulan saya menjadi pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya menjadi pengurus pusatnya. Disebut Ailo Governing Body, berkantor di Geneva. Setahun kami bersidang hampir 4 kali saya pergi ke Geneva. Dalam literatur yang saya pahami, saya lihat seluruh dunia, nggak ada itu Omnibus Law menjawab tentang investasi. Mana fakta-faktanya? Dan yang kedua, dalam membuat Omnibus Law tentang investasi, seluruh dunia, kalau saya salah mungkin nanti dikoreksi, antara undang-undang investasi dengan undang-undang perlindungan kerja, itu dipisahkan. Kami setuju, walaupun dengan koreksi-koreksi Mbak Eni dan beberapa aktivis lain, persoalan amdal, persoalan tanah untuk rakyat, persoalan nelayan, persoalan tentang hak-hak masyarakat sipil, persoalan HAM, dan sebagainya, sepanjang itu tidak dilanggar di dalam Omnibus Law undang-undang investasi, kami setuju, silakan, memang investasi yang menjadi target salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping konsumsi, government expenditure, dan net export. Sehingga bisa ada peluasan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka penggantuan. Tapi jangan lupa, salah satunya konsumsi. Kalau saya nggak salah, Mbak Eni tolong dikoreksi, penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu konsumsi yang terbesar. Kalau bicara konsumsi, itu berarti tentang purchasing power, salah satunya, daya beli. Daya beli yang terukur adalah upah. Karena itu kelompok guru, dia memang tidak miskin, tapi dia near poor, rentan miskin. Kelompok guru dan kelompok pengusaha dan masyarakat penengah lainnya, dialah penyumbang purchasing power terbesar, termasuk pengusaha dan perusahaan. Ini harus dijaga, karena dia akan menjaga tingkat konsumsi. Kalau kemudian kelompok guru ini dihantam dengan kebijakan, yang tadi jadi near poor, mendekati miskin, dan dia punya tingkat daya beli, dihajar, dia turun, dia jadi miskin melalui kebijakan. Sehingga konsumsi yang tadi penyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi, dia kepukul. Siapa sih yang bisa memastikan setelah omnibus selesai ini akan masuk investasi? Semua negara menahan diri, kok resesi, kecuali Cina. Cina pun nggak mau bantu. Nggak mau masuk, beda dengan 98. Yang harus dijaga berarti konsumsi, kemandirian daripada masyarakat. Nah, untuk menjaga konsumsi, maka upah dan kesejahtera kelompok penyumbang daya beli ini dijaga. Bukan malah dihancurkan melalui kebijakan. Omnibus law, khususnya saya menyeloti yang saya pahami dulu, kaster ketenaga kerjaan menghancurkan itu. Anda bayangkan, upah dikembalikan pada rezim upah murah. UMP. Saya ambil contoh Jakarta. Jawa Barat, UMP-nya 1,8 juta orang. 1,8 juta rupiah. Upah minimum kabupaten kota, UMK, Bekasi misal, 4,5 juta rupiah per bulan. Purwakarta katakan 4,2 juta rupiah per bulan. Begitu berlaku UMP, Omnibus law, turun semua. Jadi 1,8 juta rupiah. Ini negeri milik siapa? Hanya menyenangkan investasi, masuk kasih karpet merah, daya beli buru dipukul. Daya beri rakyat dipukul. Nanti efeknya, yang beli mie ayam emangnya orang kelas menengah atas. Yang beli naik ojek, katakan ada kelas menengah atas, tapi lebih banyak kelas menengah bawah. Yang beli membawa jamu itu siapa? Runtuh di akar bawah itu, daya belinya. Nah negara menjadi komparador dari kepentingan asing melalui atas nama investasi, dihancurkan. Saya setuju investasi, saya belajar sedikit ilmu ekonomi, tapi enggak sejanggi Mbak Eni dan Pak Paisal Basi, tapi saya sederhana aja ilmu ekonomi saya. Kalau mau konsumsi naik, rakyat punya daya beli yang cukup. Enggak perlu upah tinggi. Bisa enggak negara kontrol harga barang, tapi upah yang memadai? Kan enggak bisa dia kontrol itu. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan upah tinggi-tingginya. UMK dihantam, kemudian setelah kita debat, kita demo, dirubah jadi UMK bersarat. Saya enggak mengenal seluruh dunia UMK bersarat. UMK itu, upah minimum kabupaten kota, adalah jaring pengaman. Kalau mau kita pakai aja. UMK nasional, seperti Vietnam, Brazil, seluruh Indonesia sama, kayak PNS. Dimanapun ditempatkan PNS, upahnya segitu. Ini kan Indonesia, upahnya ada yang tertinggi, katakan di Kerawang itu 4,5 juta rupiah. Di Boyolali, Pacitan, daerah-daerah yang minus lah. Upahnya sekitar 1,8 juta sampai 2,2 juta. Apakah upah Indonesia tinggi? Ambil rata-rata secara nasional, cuma 2 juta. Saya governing body ILO, pakai bukunya ILO aja dah. Karena ini nama bukunya, tren ketenaga kerjaan di Indonesia, tapi saya punya datanya yang lama ya. Bisa pergi ke kantor ILO, minta bukunya gratis. di Tamrin. Tren ketenaga kerjaan di Indonesia 2014-2015. Di situ dikatakan, berapa sih rata-rata upah bekerja di Laos? 114 USD per bulan. Kamboja, 119 USD per bulan. Berapa buru Indonesia rata-ratanya, bukan upah minimum. jadi sampai supervisor lah mungkin diambil data. 174 USD per bulan. Berapa Vietnam? 181 USD per bulan. Masih di atas Indonesia. Masih di atas Indonesia. Dan berapa Thailand? 3,26 USD. Berapa Filipina? 2,56 USD. Berapa Malaysia? 5,26 USD. Jadi di ASEAN, upah kita itu memang tidak rendah. Laos, Kamboja. Mereka kan baru merdeka. Tapi di bawah Vietnam, dengan kondisi sekarang upah minimum rata-rata nasional, lebih dari 200 USD, di bawah 200 USD. Tidak jauh berubahnya. Dan dengan demikian alasan apa? Kemudian upah direndahkan. Kok tidak percaya dengan bangsa sendiri? Kalau mau bicara produktivitas, bicara head-to-head. Saya berani bertarung, produktivitas Toyota di Bangkok dengan Toyota di Sunter, kita jauh lebih baik. Buktinya apa? proses penjualan Toyota Indonesia lebih bagus dibandingkan Toyota di Asia Pasifik. Itu ukuran paling sederhana. Katakan Panasonic di Indonesia dengan Panasonic di Asia Pasifik. Kita nomor 2, bahkan Toshiba waktu itu sebelum ditutup, dan total dikembalikan ke Jepang, kita nomor 1. Polandia, Inggris ditutup. Kami ini orang lapangan. Tapi kami tidak punya data-data terukur yang harus kami datakan secara benar. Mungkin itu tugas ahli. Nah, dari situ menyimpulkan, upah kita tidak tinggi. Kenapa diturunin? Kemudian UMSK dihilangkan. UMSK dihilangkan, itu berarti nanti pabrik sendal jepit dengan pabrik Freeport, raksasa pertambangan, sama upah minimum. Pabrik Toyota dengan pabrik kerupuk, sama. Tidak bisa dong sama rata sama rasa. Kasian dong ini yang kecil-kecil ini. Karena yang akan berjuang itu teman-teman serikat buru di capital intensive, padat modal. Nanti akan tinggi. Kedodoran ini. Yang level bawah. Tidak bisa. Pemerintah tidak pakai akal sehat, hanya kepentingan sekelobok investor yang mau datang, terutama China, dipaksa Omnibus Law itu. Proses pembahasannya tidak melibatkan banyak pihak. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar Undang-Undang nomor berapa itu tentang P3, proses pembuatan perundang-undangan, tidak melibatkan public hearing. Lapat DPR memalukan. Saya ini melihat lapat di Bundestag, lapat di Diet Jepang, saya kebetulan diundang, suruh melihat saja. Debatnya tajam, berbulan-bulan kalau itu menyangkut tentang kepentingan publik yang berluas. Ini kan luas petani, nelayan, buru, agama, pendidikan, meluas ekonomi. Yang tadi sampaikan. Kok lima hari? Dia untuk sektor tenaga kerjaan, dan hanya sebulan kurang, sebulan lebih lah. Tiap Sabtu, Minggu, sampai tengah malam. Ada apa ini dengan DPR? Kita kejar ya, waktu itu di hotel, apa itu, Seraton Bandara. Buru kan orangnya naik, kan? Dia pergi ke lobby. Ngumpet, keluar. Besoknya tiba-tiba pindah di BSD Tanggerang, didatangi lagi sama buru. Pergi, keluar. Ini apa, DPR apa? Saya lihat, uh, di Yed Bundesta, ataupun di Nordic, di Finlandia, waktu itu saya lihat, luar biasa. Benar-benar DPR itu nggak punya hati. Menghianati apa yang menjadi hak rakyat, hak buru. Oh, kita terlibat di tim perumus, betul. apa yang kami masukkan di DIM, daftar inventaris yang masalah, khusus kelas tertentu kerjaan, tujuh fraksi di luar Golkar dan PKB, itu memasukkan kembali kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Begitu masuk panjang, apa lacun? Nggak ada itu DIM dipakai. Dia pakai apa yang maunya pemerintah. Saya ambil contoh. Pesangon misal, 32 bulan upah, kata pemerintah. Disepakatilah oleh Panja Balek, 23 bulan upah dibayar pengusaha, 9 bulan upah dibayar oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagaan Kerjaan. Kita ikut ya proses. Talk. Udah diketalkan, besok, habis jeda berubah, DPR dikontrol oleh pemerintah. Wah, bahaya benar. Dan itu yang saya sebut pemerintah, bukan presiden. Menteri-menteri, kok sekelas menteri DPR takut? Tanda quote. Ntar saya selalu omong lagi. Saya sebagai lembaganya. Tentang ada anggota DPR yang kritis, saya hormat. Kita hormat. Tapi kan kita lihat hasil dari sebuah lembaganya. Masa udah ditalk, dirubah, takut. Apa ini diskusinya? Tentang upah. Yang kedua, pesangon. Dari 32 bulan upah turunin, jadi 25, 19 bulan upah dibayar. 6 bulan upah dibayar oleh pemerintah melalui BPJ Snackert. Ini mau bikin bangkrut BPJ Snackert. Saya ini waktu itu diundang sebagai pembicara 3 kali di Jerman. Sambil saya belajar tentang sistem jaminan sosial yang di Jerman, dan itulah kita menang. Di Komite Aksi Jaminan Sosial, Undang-Undang BPJ itu harus diakui buru yang bergerak tahun 2010. Aksi kita itu 2 tahun. Dan ini kita akan lawan lagi sambil bertahun-tahun mungkin. Di sana, jaminan sosial itu sumbernya hanya 2 untuk pembiayaan. Satu iuran, misalnya BPJS Kesehatan, ada yang mengiur. Ada juga negara mengiur melalui BBI. BPJS Ketenagakerjaan, pensiun kah, jaminan ritua, juga mengiur. Pengusaha bayar, buru bayar. Yang kedua, sumbernya pajak, atau APBN. Pertanyaannya, yang pesan 6 bulan, kita ikutlah yang 6 bulan, misalnya. Dari mana? Siapa yang bayar iuran? Oh, katanya APBN pemerintah. Ini analoginya. BPJS Kesehatan saja. Kan yang bayar orang miskin dan tidak mampu itu PBI. PBI ya namanya. Bantuan Iuran. Pemerintah bayar terpakai APBN. Bangkrut kok BPJS Kesehatan. Gak bisa bayar rumah sakit-rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah oleh Ibu Menteri Keuangan? Naikin iuran. Rakyat itu tadi yang dibebanin. Sekarang, tiba-tiba, dia mau pakai analogi yang sama. 6 bulan itu mau dibayar oleh BPJS. Padahal gak bayar iuran. Terus pakai APBN. Mau PBI aja gak. Saya ambil contoh COVID-19. Kita ambillah klaimnya Apindo Kadin. Ada kakannya nih. Apindo Kadin bilang yang ter-PHK adalah 5 juta. Bahkan Pak Rosan Roslani 7 juta. Saya ambil angka 5 juta aja yang paling banyak mereka sebut. COVID-19. Resesi ekonomi. Rata-rata upah sekarang di Indonesia itu 2,5 juta. 2,5 juta. Kemudian kita kalikan 5 juta berarti sekitar 12,5 juta. Upah rata-rata adalah 2,5 juta rupiah. Yang kata Kadin Apindo sekarang ini bisa COVID-19 atau resesi 5 juta orang. 5 juta orang kali 2,5 juta rupiah berarti 12,5 juta rupiah. Terus kalikan 6 bulan. Hampir 75 triliun. Kira-kira. Dari mana uangnya? Resesi lagi berikutnya. 75 triliun. Dari mana uangnya? Udah lah. Ini retorika narasi yang dibangun. seolah-olah sinter kelas nggak bisa jalan di lapangan. Bangkrut. Masa kita mau bangkrutin BPJS Naker? Kita nggak setuju. Itu yang kita lawan. JKP misal. Karyawan outsourcing seumur hidup. Masa negara yang ketiga. Melegalkan agen menjual tenaga manusia. Bukan trafficking ya. Kalau trafficking adalah penjualan manusia. Ini tenaga manusia dijual melalui agen. Dilegalkan oleh negara. Seluruh jenis pekerjaan. Yang lama, undang-undang lama, 5 jenis pekerjaan yang boleh. Driver, security, gathering, cleaning service, dan jasa penunjang perminyakan. Di luar itu nggak boleh. Karena negara harus hadir. Jangan orang jadi modern slavery. Perbudakan zaman modern. Perancis, dia membatasi hanya 13 jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Negara-negara Nordic kira-kira 20 jenis pekerjaan. Jepang, Singapura, kira-kira 50 jenis pekerjaan. Kita semua jenis pekerjaan. Kita mau dijadikan budak. Tanpa perlindungan jaminan sosial. Siapa yang bayar jaminan pensiun? Siapa yang bayar jaminan kesehatan? Agen. Nggak mungkin. Agennya kooperasi ini. Kan boleh kooperasi. Atau CP, atau UD. Begitu dia lihat dia buntung, ya dia kabur. Masa negara melegalkan yang kayak begini, outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan. Perancis saja cuma 13. Jepang dan Singapura. Amerika, dia membatasi, kalau saya enggak salah, 103an jenis pekerjaan. Indonesia, Muslim, liberal ini. Di mana meletakkan fungsi negara? Di mana meletakkan Pancasila? Sebasal dasar fondasi ideologi negara. Itu yang kita kritik. Bahkan kita lawan tidak kritik. Kita capek-capek para ibunya kalau lain anak sampai D3, S1, nanti boleh di outsourcing-kan. Melalui agen. Jadi enggak kerja dasar ke perusahaan, dia melalui agen. Pengusaha senang dong, enggak ada resiko. Resikonya kan di agen. Misal dikontrat 12 bulan. Pengusaha enggak mau diputusin kontrat 2 bulan. Dipulangin ke agen. Si buru enggak bisa protes sama tempat dia kerja. Nah 10 bulan sisa, siapa yang bayar? Dia datang ke agen. Pak agen, bayarin dong 10 bulan. Pak agen, saya cuma dapat fee. Dari kamu satu orang itu saya hanya dapat fee. Enggak mungkin saya bayar 10 bulan. Masa yang kayak gini pun dilegalkan oleh negara. Di mana akal sehat negara itu? Belum lagi yang keempat adalah outsourcing. Karyawan kontrak PKWT. Dulu dalam Undang-Undang Existing No. 13, kalau kita mau mengontrak pekerja, itu ada sebatas waktu. Supaya ada job security, ada kepastian kerja. Dua tahun pertama kontrak, diperpanjang lagi dua tahun, diperbarui satu tahun. Total lima tahun. Kalau pengusaha tetap pakai dia, karena kan udah ada keterampilan udah lima tahun. Jangan-jangan kerja tetap. VKWTT namanya. Kalau enggak, berarti dia keluar mencari pekerjaan. Kalau sekarang, enggak ada batas waktu kontrak. Saya lulus S1, saya lulus D3, saya lulus SMA, dikontrak 3 bulan boleh, dikontrak 2 bulan boleh, dipecat kapan aja boleh, sisa kontrak enggak dibayar. Aduh, saya enggak ngerti lagi cara menjawab di mana negara diletakkan di dalam prosperity itu, welfare state. Negara berkesejahteraan. Pancasila sudah hilang. Liberal benar ini undang-undang. Di samping yang disampaikan oleh pakar-pakar lain. Kemudian juga tentang katanya cuti head dan cuti melahirkan tetap ada. Yang dipersoalkan adalah kalau undang-undang yang lama, cuti head dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, itu dapat upah tetap dibayar. Yang sekarang, kalau cuti head dipotong upahnya, huru perempuan enggak akan ngambil cuti head. Dia tetap masuk kerja, takut upahnya dipotong. Melahirkan itu tiga bulan loh, empat-lima hari sebelum melahirkan, empat-lima hari sesudah melahirkan. Masa dipotong upah gara-gara orang melahirkan? Konvensi AILO ada namanya maternity protection. Dunia melindungi alat reproduksi para pekerja perempuan. Karena itu tentang generasi bangsa. Kalau sampai alat reproduksi perempuan terganggu atau sakit, maka negara harus bertanggung jawab. Tanggung jawab negara menurut AILO, dan itu konvensi yang sudah, konsensus yang sudah, konvensi betuknya, yang sudah disepakai tanda-tanda negara, maka keluarlah cuti head. Keluarlah cuti hamil. Bahkan dalam konvensi AILO, itu membayar dua per tiga. Upahnya itu minimal dua per tiga dibayar, dan mungkin ditambahkan. Di berapa negara Eropa, bahkan suaminya ikut, kalau istrinya melahirkan, ikut cuti, dibayar upah penuh. Istrinya dibayar upah penuh. Ini bukan persoalan buru mau enak, buru mau privilege. Buru perempuan juga nggak mau, kalau dia sakit head. Tapi kan kodrat. Maka dunia melindungi. Siapa sih yang mau melahirkan, kemudian meninggalkan pekerjaan, dia melahirkan kodrat. Itu dunia melindungi itu. Dan kita katanya negara Pancasila. Kok nggak ada cara berpikir sehat ke sana? Hal lain misalnya yang kita kritik adalah jam kerja. Nanti kalau jam kerja per jam itu boleh. Kita setuju lah startup industri, atau UMKM, boleh. Bayangin ya, pabrik sepatu yang tidak multinasional company, domestik company, pabrik sepatu, pabrik boneka, dia nggak usah punya pabrik, cewa aja rupo kantor. Gimana cara untuk produksi bonekanya? Dia kasih. Satu RT, 50 orang. Nih, saya siapin mesinnya, saya siapin bahannya, kamu kerjain ya. Setiap orang, misal katakan sehari dua boneka, atau dua sepatu domestik. Berapa uang yang dibayar? Uang per jam. Bisa-bisa kalau per jam, katakanlah ambil upah minimum Jakarta, sekarang 4,2 juta rupiah upah minimum, bagi 30 hari kerja, berarti sekitar berapa lah, per jamnya nanti ketemunya, bagi 30 hari, bagi 8 jam, tenangnya sekitar 17.500 per jam. Dua boneka dikerjain 4 jam. Berarti, dia hanya dapat 17.500 kali 4 jam untuk kerjaan dua boneka adalah sekitar 70 ribu. Seminggu. Sebulan, dia hanya bisa, kan seminggu biasa dapat dua boneka. Sebulan, kalikan 4 minggu, 280 ribu. Kerjaannya dicakung. Kerjaannya di kapuk. Hidup gak kira-kira 280 ribu. Garis kemiskinan aja, pakai yang Indonesia punya lah, gak usah World Bank. Satu dolar per hari, 15 ribu kira-kira, 15 ribu kali 30, 450 ribu. Setengah dari garis kemiskinan. Masa orang suruh kerja untuk miskin? Dimana negara? Waduh, saya gak ngerti benar-benar. Saya benar-benar gak ngerti cara berpikir. Dan DPR mengiakan. Rapatnya diem-diem, 8 Oktober kita persiapkan, itu tadi yang paripurna, kita akan melakukan penolakan aksi, sesuai konstitusi tentunya, tertib, damai, dan tidak anarkis. Dia takdik tanggal 5 Oktober. Karena kita mengumumkan, 6 sampai 8 Oktober, melakukan mogok nasional dalam bentuk unjuk rasa. Masa DPR takut sama rakyat? Ini urusan serius loh. Di luar yang tadi Mbak Eni dan pakar lain menyampaikan. Kami dibilang anti perluasan lapangan kerja. Kami setuju memperluas lapangan kerja. Masa kita gak setuju orang bekerja? Tapi kita gak setuju ketika rakyat atau masyarakat masuk dalam pasar kerja. Dia gak ada perlindungan negara. Brutal. Mekanisme pasar bebas. Amerika aja gak brutal. Ada Obamacare misal. Saya ambil contoh. Negara sekelas liberal Amerika yang tidak sesuai sebenarnya dengan ideologi Amerika. Obamacare dia lawan. 30 tahun Partai Demokrat berjuang menangnya di Obamacare. Jaminan kesehatan orang miskin dan tidak mampu ditanggung negara. Itu mbahnya kapitalis. Contoh. Bagaimana negara bertanggung jawab. Kita yang katanya negara Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial justice for all people, not half people. Tapi negara gak hadir ketika buru dikontrak seumur hidup. Ketika buru dijual tenaganya oleh agen seumur hidup. Ketika upah menjadi murah, negara gak hadir. Negara gak hadir ketika upah buru perempuan yang ingin cuti hat dan melahirkan dipotong. Negara tidak hadir ketika eksploitasi jam kerja. Saya ambil contoh. Kalau yang lama, jam kerja itu lima hari kerja, lapan jam sehari. Total empat puluh jam seminggu. Kalau dia pakai enam hari kerja, tujuh jam sehari. Yang hari sabtunya empat jam atau lima jam. Total empat puluh jam seminggu. Tetap ada hari libur, satu minggu. Hari ini, kalau kita pakai omnibus law yang udah diketok, dia hanya mengantarkan maksimal lapan jam kerja sehari. Seminggu empat puluh jam kerja seminggu. Saya kalau pengusaha gampang. Bikin aja. Sehari Senin sampai Sabtu, enam hari kan? Seharinya enam jam. Enam jam kali enam hari, tiga puluh enam jam. Hari minggu saya suruh masuk, gak usah bayar lembur. Empat jam. Total empat puluh jam. Gak salah. Tapi tidak ada istirahat. Bagi pekerja perempuan, alat reproduksinya itu akan hancur. Dunia aja yang negara kapitalis, mikirin bagaimana pekerja perempuan itu dirindungi. Ingat loh, struktur demografi pekerja kita, 57 persen lebih adalah perempuan. 43 persen hanya pekerja laki-laki. Next time, dengan revolusi industri 4.0, apalagi pekerja homemade, industri, kerja di rumah, itu pasti pekerja perempuan. Lindungi pekerja perempuan. Terhadap jam kerja, dan terhadap hak cuti, hate, dan meladirkan. Itulah faktor-faktor yang kami kulitisi. Maka kami mogok nasional sampai besok. Ya, unjuk rasa sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, walaupun ada kabar-kabar kita akan dikriminalisasi, kita sudah pasrah. Daripada masa depan kita, kaum burung, para ibu-ibu yang yang keolahin anaknya sakit hati. Jadi karyawan outsourcing masuk pasar kerja. Sekarang aja saya punya ponatan, S1, lulusan universitas terbaik, dan dia 3,5. Dia punya IPK. Mau tahu, dia kerja di industri startup. Gajinya 3,5 juta. Siapa yang melindungi? Dan nggak ada kontrak. Pokoknya kalau dia nggak setuju, pengusaha udah menghentikan, dikeluarin aja. Omnibus lo melegalkan itu. Kalau ini juga mogok nasional, tidak ada perhatian, kita akan terus aksi. Buru ini urusan perut. Beda dengan gerakan sosial lain mungkin ya. Kalau udah selesai, ya selesai. Jadi dia akan urusan perut terus-menerus aksinya. Dan yang terakhir kita akan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan gugat dua. Gugatan formil. Ini banyak cacat formil nih. Didiskusikan diam-diam. Tidak melibatkan public hearing. Tidak menyertakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada sosialisasi. Bukan public hearing. Kemudian kalau didatengin, pindah-pindah. Tiba-tiba rapat pimpinan DPR memutuskan 8 Oktober Taripurna, ditarik 5 Oktober tanpa penjelasan. Ada lagi yang aneh itu. Salah satu wakil itu apa aja? Kita rapat di hotel, listrik di DPR mati. Emang mati selamanya? Sampai berhari-hari. Paling mati beberapa jam. Itu formilnya kita gugat. Kalau ini menang, MK menangkan, semua Omnibus Law batal. Kita bertahan di sini. Yang kedua, gugatan matril. Tentu pasal-pasal yang kontroversial, kita akan minta dibatalkan oleh MK. Atau kita tetap meminta undang-undang Presiden mendengar. Kan azas undang-undang itu ada dua. Retroaktif, berlaku mundur. Ada juga non-retroaktif, berlaku saat di ketok. Tapi kan ada satu lagi, prospektif. Kami sudah coba waktu memperjuangkan KAJS itu. Komite Aksi Jaminan Sosial BPJS yang kami menangkan waktu itu. Diketok 28 Oktober 2011, tapi berlakunya prospektif. Saya nanti tolong Ahlyuku menjelaskan. Tiga tahun lagi, yaitu 2014. Bahkan kantor Menko PMK sampai 2019 untuk seluruh rakyat. Bisa saja kita minta sambil kita diskusikan, pasal-pasal kontroversial di Omnibus Law, di luar investasi yang mungkin tidak bertentangan, yang tidak menjadi sorotan masyarakat secara umum, itu prospektif saja. Tiga bulan, tiap tahun lagi berlaku, atau lima tahun lagi berlaku. Jangan kayak begini kejar tayang, setoran, sinetron. Memang ada lip streaming. Lip streaming itu yang debat-debat. Gimiknya, sinetronnya. Yang diputusin itu dijeda. Kita kan ikutin terus. Dijeda, tengah malam, jam 10 bubar, nanti besok pagi, udah putus ya, yang kemarin dim sekian-sekian. Dim sekian-sekian. Itu yang nggak ada lip streaming. Itu gimmick-gimmicknya aja lip streaming. Karena itu, Internasional Solidarity, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, dan kami adalah menjadi anggota, dan tadi saya juga menjadi anggota dari ILO Government Body, itu akan melayangkan surat protes di seluruh kedubes Indonesia, itu akan dilayangkan surat protes oleh masing-masing serikat buruh negara yang menjadi anggotanya ITUC. Bahkan mungkin ada aksi-aksi. Dunia sedang melihat Indonesia. Karena Omnibus Law ini akan menjadi warst story, bad example. Dia cerita buruk tentang bagaimana negara atas nama investasi menghancurkan apa itu, kesejahteraan atau mengurangi hak-hak buruh di samping hak lingkungan, hak tanah, tentang amdal, tentang izin telekomunikasi. Kita harus berjuang bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang Iqbal. Yang pertama, untuk menghilangi hambatan investasi, tentu para pakar sudah banyak diskusi. Kami setuju investasi itu diperbaiki iklimnya dengan berbagai faktor-faktor. Tentang persoalan apa tadi ada yang sosial, itu urusan daripada masing-masing kementerian terkait maupun kepala daerah. Misal, pala, upeti, perda-perda yang memberatkan retribusi, silakan. Tapi kalau tentang dibilang pesangon, misal, itu memberatkan pengusaha ketika buruh di PHK, sehingga buruh melakukan aksi. Saya kasih penjelasan yang komprehensif. Kalau kita bicara pesangon, itu harus bicara jaminan sosial. Ketika Pak Harto berkuasa, itu namanya ASTEC. Kemudian belakangan menjadi JAMSOSTEC. hanya diberikan jaminan hari tua, jaminan kecatan kerja, jaminan kematian, dan tidak ada jaminan pensiun. Dan jaminan kesehatan tapi limit waktu itu melalui JAMSOSTEC. Nah, pemerintah saat itu Pak Harto melihat konstruksinya adalah yang penting ada dulu jaminan sosial. Menurutkan tekanan negara-negara dunia karena industri mulai tumbuh sampai 7-8% pada hujaman Pak Harto. Maka yang diperlukan jaminan sosial oleh kelompok-kelompok buruh di AILU. Maka Pak Harto memberikan konstruksi hukum di dalam undang-undang yang lama sebelum undang-undang nomor 13 itu sudah ada yang namanya pesangon. Karena kita jaminan hari tuannya rendah, jaminan pensiun belum ada, dan tidak ada unemployment insurance, asuransi pengangguran. Jadi pesangon adalah pertahanan buruh atau pekerja ketika dia dikenakan PHK, maka dia bertahan hidup itu dengan uang pesangon. Kalau di negara Eropa kan ada asuransi pengangguran, unemployment insurance. Kalau dia memasuki masa pensiun, ada jaminan pensiun yang relatif bagus, bahkan bisa jalan-jalan ke berbagai negeri di dunia ini. Dan waktu itu jaminan hari tuanya juga mereka tinggi, old age insurance. Oleh karena itu, pesangon, hakikatnya adalah belum adanya tiga hal ini jaminan sosialnya, kalaupun ada masih rendah, dibangunlah pesangon. Retorika yang sekarang dibangun oleh pemerintah dan DPR menyerap itu mentah-mentah. Ada petik karena tidak cerdasnya DPR, tadi saya bilang dalam diskusi-diskusi di beberapa televisi. Tidak cerdas Anda ini membandingkan cara membaca bacaan pemerintah. Data 32 bulan upah pesangon gede banget. Itu juga saya berpikir enak banget kalau buru dapat segitu. Itu kalau dikali dua. Kalau mengikut undang-undang existing nomor 13 tahun 2003, saya bacain undang-undangnya karena saya ingat di luar kepala saya ikut terlibat nomor 13 tahun 2003, yaitu kalau buru yang bermasa kerja 8 tahun ke atas, maka pesangonnya paling tinggi 9 bulan upah. Pasal 1, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi uang pesangon itu bentuknya uang penghargaan masa kerja. UPMK. katakan saya ambil tadi yang tertinggi 8 tahun masa kerja ke atas. Mau 12 tahun, 30 tahun, tetap 9 bulan upah. Ditambah uang penghargaan masa kerja itu katakan 4 bulan upah. 4 tambah 9, 13 bulan upah. Ada satu lagi komponen pesangon namanya UPH, uang penggantian hak. 15% dari total 2 tadi. 15% kali 13 bulan upah, katakanlah 3 bulan upah. Berarti total 16 bulan upah. Memang supaya bombastis seolah-olah buru Indonesia ini paling tinggi pesangonnya, maka dibuatlah 32 bulan upah. Salah. Itu DPR nggak cerdas. Yang kedua, oke, saya pakai 16 bulan upah. Itu pun masih tinggi memang di negara-negara Asia. Saya ambil pembanding Malaysia. Malaysia itu pesangonnya 5 sampai 6 bulan upah. Indonesia pakai 16 ya, yang benar menurut undang-undang. Berarti Indonesia, pengusaha Indonesia membayar 3 kali lipat pesangon pekerja Malaysia. Tapi mari lihat jaminan sosialnya di Malaysia. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun pekerja Malaysia itu 23 persen. Berapa Indonesia? Jaminan hari tuanya 5,7 persen. Yang baik pengusaha dan guru ya. Mereka dua. Dan jaminan pensiun 3 persen. 8,7. Sepertiga dari jaminan sosial Malaysia. Jadi kalau komprehensif memadukan pesangon dan kemudian juga jaminan sosial sesungguhnya kita masih kompetitif. Maka investasi yang berhubungan misal demo karena PHK enggak. Itu hanya beberapa aja. Kecuali PHK-nya masal ya. PHK masal misal perusahaan mau tutup. Atau terjadi efisiensi. Itu mungkin iya. Tapi berapa persen sih? Kurang dari 1 persen dalam satu tahun. Bahkan tempat saya bekerja di kelompok perusahaan multinasional enggak ada. Itu PHK kita demo enggak ada. Kalau KSP itu adalah anti-investasi gitu Bang ya. Tidak benar begitu ya. Tidak benar. Nah termasuk poin-poin tadi. Kan saya udah jelaskan. Yang kita persoalkan UMK bersarat. Mana an? Memang dia bilang ada UMK. Tapi bersarat. Saya ini belum pernah mendengar terminologi UMK bersarat. Dan itu dibikin di peraturan pemerintah. Apa itu bersarat? Nah MSK hilang itu yang berbahaya. Nanti yang kasihan pabrik sendal jepit masa sama upaya dengan pabrik Toyota sama Freeport. Itu yang menurut saya yang poin-poin tadi yang saya jelaskan. Kalau emang itu hoax. Sudah kita udah bikin ya. 12 penjelasan terhadap berita-berita hoax. Baru yang terakhir pengusaha Cina yang diundang. Pengusaha dari Cina yang akan diundang dari Cina-Undang. Itulah yang kami dengar. Sebenarnya Omnibus Law ini kan proyeksinya ke sana. Yang kami dengar. Tapi kami gak mau masuk ke sana lah. Ini kan mau datang investor Cina. Kan ada berita online 36 investor global mempersoalkan Omnibus Law. Bahkan Bang Dunia sempat mempersoalkan waktu itu memang udah dihapus akhirnya. Upah padat karya itu upah minyum padat karya itu membahayakan tapi akhirnya dihapus. Takutnya membang dunia. Bukan sama rakyat Indonesia. Daulat rakyat. Kira-kira itulah. Baik. Terima kasih. Salah. Ketik buru ini masih damai. Tertip dan tidak narkis. Tentang ada kelompok masyarakat lain yang ingin menyuarakan hal yang sama penolakan Omnibus Law itu kan alam demokrasi. Negara kita memberi ruang. Kami kaum buru gak bisa melarang. Tapi intinya instruksi KSPI dan 32 federasi-konfederasi yang lain aksi damai, tertip, dan jangan anarkis. Yang kedua ikuti mekanisme undang-undang nomor 9 tahun 1998. Kita melakukan aksi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sesuai undang-undang nomor 9. Lokasi aksi di sekitar pabrik atau di daerah sekitarnya lagi lah yang ditentukan oleh pimpinan cabang sepanjang tidak mengganggu ketertiban. Dan target aksi kami tadinya kan kita pikir sidang paripurna tanggal 8. Tiba-tiba dia majuin tanggal 5. Kita kan gak bisa menang-enangnya juga. Mundurin aksi. Karena itu persoalan gerakan itu di situ. Ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Dan bagi kami masih panjang perjuangan. Kami gak akan berhenti. Karena ini urusan perut tadi. Buru itu begitu. yang diminta oleh saya abang jangan macam-macam sebagai pemimpin buru. Ini urusan perut. Ya deh saya dengerin. Maunya apa. Kita berjudul. Oke. Sebagai pemimpin kita akan bersama-sama. Ini pesannya itu sebenarnya tanggal 8 itu. Sehingga pada saat sidang paripurna pesannya menjadi kuat. Startnya dari tanggal 6. Pemanasan lah. Tapi karena udah terjadi ya udah dilanjutkan. Karena pemberitah udah jalan. Konsolidasi udah dilakukan. Setelah mau gogok nasional ini nanti ada aksi-aksi lagi. Tapi kami tentu tidak hanya aksi tetap melakukan gugatan secara hukum. Karena kalau mau lobby mau lobby apa? Kalau dibilang oh nanti kita bahas peraturan pemerintah. Wah undang-undang kita tolak kita disuruh bahas peraturan pemerintahnya. Gak masuk akal lah. Jadi lebih pada perusahaan hukum. Dan tadi sudah disesing juga teman-teman internasional solidaritas itu bergerak. Dia lagi perhatian dunia gerakan buru-dunia. Sharon Buro General Sekretary International Trade Union Confederation di Brussel, Belgia selalu berkomunikasi dengan saya dan mengingatkan this is the world problem. Ini adalah persoalan dunia not only Indonesian countries. Karena Indonesia itu kan G20 dan dari PDB kalau saya gak salah nomor 7 ya saya gak tahu kalau gak salah nomor 7 sekarang itu. Udah 7 PDB terbesar besar gila loh. Purchasing power parity-nya GNV-nya itu. Tapi kok hidupnya cuma begini-begini terus. Kita tahu ada COVID-19. Kita tahu resesi menderah kita. Tapi kalau lagi normal yang benar bagi redistribusi kesejahteraan pada guru itu kita tuh rasa keadilan gini indeks gini rasio-nya masih tinggi sekali. Pemerintah bilang 0,39 si Bang Dunia bilang 0,42 bahkan Oxfam lebih parah kan dia 0,5 lebih. Jadi 1% orang kaya menguasai 50% aset seluruh penduduk Indonesia. Kalau sekarang kan 1% orang kaya menguasai 39% seluruh penduduk Indonesia. Itu yang kita rasa keadilan. Berjuang terus tak akan pernah surut mundur ke belakang. sekali lah yang terkembang. Gitu kira-kira. Biasa Bang. Saya tidak doakan supaya perjuangan berhasil dan yang paling penting Bang gimana caranya perjuangan berhasil minim dengan korban Bang. Ini yang kita concern dari kemarin. Semoga kami minta memang aksinya tidak anak-anak dan kami minta juga teman-teman keamanan jangan melakukan tindakan represif lah. Tetap itu kan anak negeri juga yang menyuarakan kalau ada bakar ban kan itu cuma ban doang dibakar. Jangan refert. Tapi saya yakin apat keamanan akan bisa bijak lebih bijak saya. Saya pamit undur. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Semuanya senior-senior. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradable dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So if you are interested in that type of stuff check it out and dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya. Salam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.